Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya gue dapet panggilan nih teman-teman ya Ini gue lagi ngelakuin perawatan luka ya pada pasien jatuh dari motor nih teman-teman Ini seminggu setelah jatuh dari motor teman-teman Jadi sebelumnya ya ini orang tuanya ya teman-teman ya ini anaknya yang lagi gue rawat ya Sebelumnya orang tuanya tuh pernah calling gue teman-teman Ya calling gue dalam gimana cara intinya konsultasi online ya buat anaknya yang waktu itu jatuh pernah juga Nah terus udah sembuh sekarang anaknya udah kuliah di Jogja Nah eh sekarang ternyata anaknya jatuh lagi nih teman-teman ya anak yang beda nih teman-teman Anak pertamanya sekarang yang jatuh Nah terus akhirnya dia manggil gue teman-teman dan akhirnya gue datang ke rumahnya ya kan Sesuai dengan kesepakatan Yaudah akhirnya gue samperin ke rumahnya teman-teman ya ini lukanya tuh di kaki aja sebenernya Ya ibunya ini sebenernya terlalu panik teman-teman sebenernya Ya karena ya sebenernya bukan panik ya namanya orang tua ya teman-teman ya Ya itu kan khawatir adalah hal yang wajar Cuma disini mau gue kasih tau teman-teman ya khawatir berlebihan juga itu tidak baik teman-teman Jadi anaknya ini udah dibawa ke dokter cuman gak dilihat lukan cuman kasih antibiotik doang dan bla 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 ya Terus dia kapotik beli obat ya ntar herbal vitamin segala macem Gue liat obat-obatnya banyak banget ya teman-teman ya Yang menurut gue itu gak penting teman-teman ya Jadi teman-teman ini akhirnya gue rawat lukanya ya Memang ada semacam slog ya teman-teman ya dan kulit mati ya teman-teman ya Ini gue kletek ini lama banget teman-teman gue nyucinya pakai sabun tuh berkali-kali ya Pakai sabun khusus cuci luka Jadi si ibunya ini memang udah waktu gue konsul online teman-teman ya Itu udah gue kasih tau teman-teman apa aja yang harus dibeli dan gunainnya tuh gimana teman-teman Ya jadi buat tuh anak yang pertama itu dia masih ada sisa-sisa salep dan lain-lain ya teman-teman Nah ini gue cuci pakai sabun dia Gue dicuci ya bersih ya teman-teman ya ini gue kletekin sedikit-sedikit ya Ya asli ini sebetul lama gitu ya teman-teman ya gue nyucinya Ya karena gue usahain gue pengennya biar cepet habis semua tuh yang hitam-hitam sama yang putihnya Ya disini gue congkelin dari berbagai arah ya Alhamdulillah sih gak sakit ya teman-teman ya Kalau sakit pun gue pasti pindah teman-teman pindah tempat gak gue terusin ya Jadi memang gak berdarah sama sekali teman-teman bisa lihat ya Itu tuh gak berdarah sama sekali ya udah akhirnya gue cuci Abis itu gue kasih antiseptik gue semprot-semprot ya gue kompres teman-teman ya gue kompres Pinggir-pinggirnya kan suka masih ada yang hitam tuh Ya gue krok-krokin nih pakai kasa Ya bener-bener pokoknya udah kayak pedikur-menikur kali teman-teman Kan kalau di salon ya jadi ini kakinya bener-bener gue juga enggak tahu kenapa ya Gue kalau ngerawat luka tuh senang buat teman-teman ya Nah ini Alhamdulillah sih teman-teman ya Ini udah gua lagi ini udah lumayan lah hasilnya kelihatan bagus ya sedikit cerita teman-teman ya Ibu ini tuh di pertengahan ini setelah gua ini apa namanya setelah gua selesai perawatan luka ini Itu ibunya selalu kontek ya dia melihat iklan katanya pakai Star AG bagus pakai pro ini bagus Akhirnya dia beli teman-teman ya jadi salep itu sebenarnya ada fungsi dan kegunaannya masing-masing Jadi kalau dressing modern teman-teman luka itu disesuaikan dengan kondisinya jadi nggak harus pakai salep ini ya yang penting tuh kandungan salepnya tuh apa pada pada kondisi luka yang bagaimana gitu ya teman-teman jadi nggak semua luka salepnya itu aja terus misalnya gua pakai medcopagin medcopagin teruskan yang hijau ya ada saatnya gua pakai yang hijau ada yang saat pakai gua yang merah ada yang saatnya gua pakai Star AG ada saatnya gua pakai hidrogel ya macem-macem jadinya teman-teman jadi nggak bisa itu tergantung ya apa ya intuisi kita teman-teman sebagai praktisi perawatan luka ya walaupun gua nggak jago-jago amat dalam perawatan luka ya seenggahnya gua pernah pelatihan ini akhirnya langsung gua tutup balut ya teman-teman ya tuh gua kasih apa namanya pakai kasa gulung karena nggak ada plaster teman-teman akhirnya gua pakai kasa gulung dan gua ikat teman-teman Oke mungkin itu aja sih teman-teman ya video kali ini dari gua sampai ketemu di video selanjutnya sehat-sehat terus buat temen semua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati